Sejak Januari hingga Juli 2021 ini, Dinas Pemadam Kebakaran Tanjung Jabung Barat sudah menangani 12 kasus kebakaran rumah warga. Pemicu kebakaran rata-rata disebabkan oleh kelalaian pemilik rumah. Meski menurun jika dibandingkan dengan tahun lalu, jumlah kasus kebakaran di Tanjung Jabung Barat, terutama di Kuala Tungkal, masih mendapatkan perhatian lebih. Pasalnya sedikitnya ada 12 kasus kebakaran yang terjadi sejak Januari hingga Juli 2021 ini. Dengan nominal kerugian 3.655.000.000 rupiah. Dijelaskan Kepala Dinas Pemadam Kebakaran Tanjung Jabung Barat, Iswardi, penyebab kebakaran rata-rata diakibatkan oleh kelalaian pemilik rumah itu sendiri. Sementara faktor lain disebabkan akibat arus pendek listrik. Alhamdulillah di Tanjung Barat untuk 2021 terjadi penurunan kebakaran kebakaran kebakaran. Namun masih ada kewarangan kecil seperti di daerah kecamatan-kecamatan yang jauh dari jangkauan pelayanan pemadam kebakaran. Kita hanya bisa memberikan penyembuhan pencegahan. Namun ke depan kita sudah merencanakan untuk mendirikan pos-pos di kecamatan. Mungkin untuk kasus sendiri berapa, Undang? Untuk keseluruhan 12 kasus. Tapi dari 12 kasus ini didominasi oleh desa-desa yang jauh. Dari jangkauan kita ya? Dari jangkauan. Sementara di Ibu Kota Kuala Tukal sendiri hanya 2 kali kebakaran. Nah, dari itu kami sudah memprogramkan dan mempunyai Bapak Bupati kita ini sangat bagus mempunyai program untuk memberi pelayanan perlindungan arta dan jiwa masyarakat ini sekaligus seluruh masyarakat Tanjung Jabung Barat. Namun kita tetap berusaha bertahap tahap. Iswardi menambahkan dirinya menghimbau kepada camat dan kadeh setempat untuk tetap tanggap ketika ada kebakaran. Sebab jarak tempuh ke desa-desa sulit, dijangkau dan butuh waktu. Sehingga dapat melakukan pertolongan pertama sebelum petugas damkar datang ke lokasi kebakaran. Surya Kurniawan, Jek TV, melaporkan. Surya Kurniawan, Jek TV, melaporkan.